Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel, dalam video kali ini Mimin akan memberikan cerita atau spoiler film Swallow Star Season 2 episode 21, namun masih tetap dalam versi novelnya, meskipun begitu mohon jangan lupakan untuk subscribe dan like-nya, agar channel ini bisa terus berkembang, dan Mimin akan lebih semangat lagi dalam membuat spoilernya, terima kasih. Baiklah tidak perlu lama-lama basa-basinya, nanti takutnya keburu basi deh, hehehe. Kita langsung saja ke cerita spoilernya. Di kamp pelatihan elit, jet biru tua itu terbang menjauh dari kamp pelatihan elit dan menuju gedung pencakar langit untuk menjemput Luofeng. Sebuah jet mobil biru tua yang turun, yang mengejutkan beberapa pejuang yang biasa keluar masuk gedung pencakar langit. Luofeng dengan mudah dan cepat melompat ke udara, seolah-olah dia adalah burung yang santai. Lompatan yang satu ini tingginya beberapa puluh meter. Tentu saja, kekuatan spiritualnya membantunya dalam hal ini. Di bawah tatapan para pejuang di pencakar langit batas yang rahangnya telah jatuh, Luofeng, yang tingginya sekitar beberapa puluh meter, terbang ke dalam lubang palka yang dibuka secara otomatis. Al, kembali ke rumah, kata Luofeng. Luofeng sudah memberitahu sistem AI bahwa, rumah, adalah sektor Mingyue di salah satu dari delapan bagian kota pusat Jiangnan di Tiongkok, kota Yangzhou. 3D hologram, aktifkan, kata Luofeng. Tiba-tiba, hologram 3D muncul di depan Luofeng, yang menggambarkan langit di luar. Luofeng bisa melihat cuaca dan apakah ada gerombolan monster terbang atau tidak. Di tempat kelahiran dan kediaman Luofeng orang tua dan tetangga sedang menunggu kedatangan Luofeng. Tidak benar, bukankah seharusnya Luofeng menjalani petualangan hidup dan matinya sekarang? Wu Tong bingung, mungkin ada kesalahan. Tidak, anak aku tidak pernah bohong, sesumber Luohongguo ayah Luofeng. Sebagai instruktur kepala, Wu Tong merasa bingung, dia tahu sedikit tentang kam pelatihan, bulan Agustus adalah bulan petualangan hidup dan mati, jadi siswa tidak boleh pulang ke rumah. Hanya ada dua kemungkinan, satu, siswa dikeluarkan atau didiskualifikasi. Dua, siswa lulus lebih awal. Tapi Luofeng hanya berjalan selama setengah tahun. Kenapa dia sudah kembali? Tiba-tiba HP ayah Luofeng berdering? Halo, Luohongguo mengangkat teleponnya dan berseru gembira. Kamu akan segera kesini, 5 menit. Baiklah, baiklah, keluargamu semua menunggu di sini. Ada beberapa paman dan bibi di sektor ini juga. Luofeng harus memberitahu kami sebelumnya tentang kepulangannya, tertawa seorang ibu rumah tangga. Chen tua keluarga kami selalu berbicara tentang Luofeng. Jika dia tahu Luofeng akan datang, dia dan saudara lelaki Zhang tidak akan pergi ke kelas hari ini. Chen Gu dan Zhang ke adalah saudara seperjuangan Luofeng pada saat masih mai layangan bareng. Agar Luofeng tiba begitu cepat, dia mungkin naik pesawat pada malam hari, sekelompok orang sedang berdiskusi. Banyak orang berpikir bahwa Luofeng mengendarai pesawat penumpang ke sektor kota utama, dan kemudian naik kereta dari sana ke Yangzhou. Setelah itu, dia pindah lagi ke mobil, dan kembali ke rumah. Tiba-tiba terlihat ada kilatan berwarna biru di langit, semua orang melihat ke langit. Apa itu di langit? Sebuah cahaya biru gelap melintas di langit dan berhenti di atas sektor Mingyue, namun hanya terlihat sebuah titik kecil di kejauhan. Mereka nyaris tidak bisa melihat jet tempur biru berbentuk segitiga. Jet tempur segitiga biru gelap perlahan turun. Saat turun, ukurannya secara alami meningkat dan menjadi lebih jelas. Jet tempur segitiga biru gelap perlahan-lahan turun ke daerah berumput jauh di dalam sektor ini. Dengan panjang lebih dari 20 meter, orang hanya bisa melihat keindahan, kilau, dan lekuknya dari dekat. Seorang pemuda mengenakan celana jeans dan kemeja kasual melangkah keluar dari palka sambil membawa ransel besar. Luofeng. Ini Luofeng. Ini sebenarnya dia, tiba-tiba, berbagai keluarga di sektor yang menatap jet tempur misterius bergegas mendekat. Luofeng segera melihat orang tuanya di antara kerumunan dan tidak bisa menahan senyum ketika dia berjalan. Ayah, Luofeng berjalan mendekat ke ayahnya. Feng, Luo Hongguo menggenggam tangan Luofeng, tetapi melihat ke arah jet tempur ke samping, cepat ajak turunlah mereka yang ada di pesawat, agar kami bisa berterima kasih pada mereka. Instruktur kepala Wu Tong juga tersenyum saat dia berjalan. Dia merendahkan suaranya saat berkata, Luofeng, mereka menghabiskan seluruh waktu dan upaya mereka untuk membawamu ke sini, jadi jangan sembarangan mendiamkan mereka, cepat dan beritahu orang yang membawa kamu ke sini dan pilot untuk keluar dan duduk sebentar. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, kami masih harus berterima kasih kepada mereka. Untuk Wu Tong, bukan orang biasa yang bisa memanggil jet tempur dari markas besar. Terima kasih. Luofeng terdiam bingung. Ini pesawat yang aku beli, kata Luofeng. Dibeli. Gumam kerumunan orang-orang. Kerumunan di sekitarnya terkejut. Orang tua Luofeng dan saudaranya Luo Hua semuanya terdiam. Sampai sekarang, membeli jet pribadi setidaknya 100 kali lebih sulit daripada sebelum periode Grand Nirvana. Perlu diingat bahwa banyak orang kaya tidak mampu naik pesawat komersial berskala besar. Orang bisa membayangkan betapa sedikit orang yang bisa membeli jet tempur. Hanya sejumlah kecil dewa perang yang dapat melakukan hal seperti itu, dan mereka biasanya membeli jet tempur berbentuk cakram biasa. Paman Wu, aku akan mentraktirmu minum nanti. Luofeng tersenyum ketika dia menyapa orang-orang di sekitarnya. Setelah itu, ia pulang ke rumah bersama orang tua dan kakaknya. Sementara itu, kantor pusat kota utama Jiangnan, di dalam kantor cabang Ola Beladiri Jixian. Penguji Liu, ketua Yong tersenyum ketika dia memegang ponselnya. Aku sudah cukup mengganggumu selama kamu tinggal di sini di kota pusat Jiangnan selama ini. Terima kasih atas semua bantuan kamu tahun ini. Setelah kamu pergi, perguruan Guntur mungkin akan sedikit lebih kuat daripada Ola Beladiri Jixian kami di sini di kota Jiangnan, terdengar penguji Liu berpamitan kepada ketua Yong. Kamu mengatakan penguji baru. Ketua Yong tertawa getir, bagaimana aku bisa tahu seberapa kuat penguji baru itu? Apakah dia bisa dibandingkan dengan yang ada di perguruan Guntur? Pemberitahuan belum tiba. Mungkin akan segera datang. Ketua Yong tersenyum, Aku di kantor. Aku akan segera tahu kapan notifikasi tiba. Baiklah, ketika aku pergi ke markas yang baru, aku pasti akan bertemu dengan penguji Liu. Setelah itu ketua Yong menutup teleponnya. Baru kemarin, dia mengetahui bahwa penguji Liu akan dikirim kembali ke kantor pusat. Hanya saja notifikasi penguji yang baru tidak pernah ada dan baru saja, yang merupakan fajar hari ini, penguji Liu menerima pemberitahuan resmi. Namun, penguji Liu sendiri sudah pergi dengan pesawat penumpang tadi malam. Sekarang penguji Liu sudah pergi, aku ingin tahu siapa penguji baru, apakah orang yang seperti penguji Liu, pikir ketua Yong pada dirinya sendiri. Saat itu masuklah tiga orang ketua di Aula Beladiri Jiksian di Jiangnan, ketua, kami baru saja menerima pemberitahuan keberangkatan penguji Liu. Aku ingin tahu siapa penguji baru itu. Yang terpendek dari tiga kepala, seorang pria kurus yang mengenakan kemeja berkerah putih, mengerutkan kening. Aku juga tidak tahu, notifikasi belum tiba. Ketua Yong menggelengkan kepalanya, penguji Liu itu cukup nyaman di sini. Dia bahkan tidak pernah peduli dengan masalah kami dan hanya mengabdikan dirinya untuk pelatihannya, jadi semua orang rukun. Dan penguji Liu juga sangat kuat. Begitu kita mengalami beberapa masalah, dia dapat dengan mudah mengatasinya. Pemerintah menghormatinya juga, apakah penguji baru akan seperti baja Baozeng. Suge tahu tidak bisa tidak bertanya. Tidak tahu, ketua Yong menggelengkan kepalanya. Adapun otoritas, penguji dapat dengan mudah memecat kepala dan posisi apapun di bawah itu bahkan tanpa meminta pendapat atasan. Begitu mereka benar-benar mencapai itu, mereka bahkan dapat menyingkirkan seorang ketua. Tiba ada suara notifikasi di notebook, hati mereka dipenuhi kekhawatiran ketika mereka melihat ke arah layar notebook. Dengan sekali klik, notifikasi dibuka. Luofeng, alamat rumah, kota Yangzhou, markas besar Jiangnan. Tingkat kekuatan, dewa perang yang tak terkalahkan. Ketua dan ketiga ketua saling bertukar pandang. Ini anak kecil yang kita kirim ke kam pelatihan elit saat itu. Ketua Yong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dia masih dipenuhi dengan rasa tidak percaya, dewa perang yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin, tiga orang ketua tidak bisa mempercayai ini. Ide dan semua datanya adalah sama, ini adalah Luofeng yang kita kirim ke pelatihan elit satu tahun yang lalu. Semuanya benar setelah melihat nomor identifikasi, karena setiap orang memiliki nomor ide unik mereka sendiri. Pesan ini datang dari kantor pusat dunia Ola Beladiri Jiksian, jadi mereka pasti telah melewati serangkaian prosedur dan tidak mungkin mereka secara tidak sengaja menulis nama orang yang salah. Ini benar-benar Luofeng. Ini benar-benar dia, ketua dan ketiga pemimpin semuanya dalam suasana hati yang berbeda. Su Ge Tao memiliki sedikit kegembiraan yang tersembunyi di hatinya saat ini. Ketika dia baru tahu tentang bakat Luofeng, Su Ge Tao membantu Luofeng sedikit. Awalnya, dia hanya secara acak memperluas koneksinya, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa hanya dalam satu tahun, Luofeng akan menjadi atasannya. Dia baru berusia 19 tahun, bagaimana dia menjadi dewa perang, dan, dewa perang tak terkalahkan, pada saat itu. Pria kurus itu cukup bingung. Penguji baru berusia 19 tahun. Karena dia masih sangat muda, dia mungkin bukan tipe yang tenang. Orang-orang muda bertindak berdasarkan emosi mereka. Mungkin salah satu dari kita akan dipecat dari amarahnya jika kita secara tidak sengaja menyinggung perasaannya. Orang yang lebih muda memang memiliki masalah temperamen dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Ya, yang lain, termasuk Su Ge Tao, mengangguk. Jadi, semua orang menaruh hatimu dalam hal ini. Luofeng ini dari Jiangnan, ekspresi ketua Yong menjadi serius ketika dia berkata dengan serius, menurut aturan, posisi ini memberikan prioritas kepada penduduk setempat. Dan Luofeng ini adalah, dewa perang yang tak terkalahkan, dan juga penduduk setempat, jadi setelah dia menjadi penguji, dia akan tinggal di posisi ini untuk sementara waktu. Tiga kepala lainnya mengerti bahwa bahkan jika seorang penguji baru muncul di markas, mereka pasti tidak akan diatur untuk datang ke kota markas Jiangnan. Karena, Luofeng, dari kota markas besar Jiangnan ini adalah dewa perang lokal dan tak terkalahkan, jadi siapa yang berhak mengambil alih tempatnya. Jika Luofeng ini tidak membuat terobosan, dia mungkin akan tetap dalam posisi ini selama beberapa lusin tahun. Dan begitu dia membuat terobosan, dia akan menjadi keberadaan yang melampaui level dewa perang, seorang penyelidik. Posisinya akan menjadi lebih tinggi dan dapat memecat aku, seorang ketua, hanya dengan sebuah ungkapan. Jadi kita harus membuatnya bahagia, kata ketua Yong. Apakah Luofeng membuat terobosan atau tidak, ia akan selalu berada di atas mereka. Dan karena Luofeng adalah penduduk setempat, dia mungkin akan tinggal di kota pusat Jiangnan selama beberapa waktu. Karena mereka akan bekerja di bawah Luofeng, tentu saja mereka berempat harus membuat Luofeng bahagia. Aku akan menelpon sektor Mingyue kota yang show. Halo, ketua Yong mengeluarkan teleponnya dan memutar, Wu Tong, Luofeng dari sektormu. Apa, saat ketua Yong mendengarkan kisah Wu Tong, wajahnya terus berubah. Suge Tao, Yu Sun, Del. Semua mendengarkan dengan cermat juga. Mereka nyaris bisa mendengar kata-kata, jet tempur, dan, Luofeng. Apa yang terjadi, ketua. Ketiga orang itu memandang ketua Yong. Ketua Zhou Zheng Yong tersenyum, Luofeng, baru saja, tiba di sektor Mingyue dengan jet tempur segitiga. Dan Luofeng itu bahkan mengatakan, bahwa dia membeli jet tempur itu sendiri. Petik 2, siapa yang peduli bagaimana dia membelinya, wajah ketua Yong tenggelam ketika dia berteriak, Wang tua, perlu diingat bahwa mulai sekarang, Luofeng adalah seorang penguji. Dia adalah orang yang paling berkuasa di cabang oleh jiksian kami di sini di kota pusat Jiangnan. Jadi perhatikan apa yang kamu katakan dan berhenti mengatakan dia anak bocah, jika kamu membuat Luofeng tidak bahagia, satu kata saja bisa membuat kamu kehilangan posisi, ucap ketua Yong kepada Wu Tong. Kami masih belum tahu tentang temperamen Luofeng ini, jadi waspadailah dirimu sendiri, perintah ketua Yong, semua orang mempersiapkan diri, 20 menit kemudian, kita akan naik jet tempur dan menemui penguji di kota Yangzhou. Sementara itu di sektor Mingyue kota Yangzhou, rumah Luofeng. Keluarga Luofeng dengan gembira makan sarapan di sekitar meja makan. Namun, pemandangan semula yang semarak berubah karena satu rasa dari saudara Luohua. Kakak, kamu bilang kamu tidak akan pergi lagi. Bagaimana bisa? Tanya Luohua. Kantor pusat dunia beladiri jiksian menunjuk aku sebagai penguji kantor pusat Aula Jiksian di kota pusat Jiangnan, kata-kata Luofeng membuat ayah, ibu, dan saudara lelakinya terdiam, ayah Luofeng, Luohongguo tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Luofeng, posisi penguji ini sepertinya cukup besar. Seberapa besar itu? Petik dua titik. Bahkan ibu Gong Xinlan pun penasaran. Di sektor kecil, posisi yang paling banyak mereka bicarakan adalah ketua dan tiga ketua. Sedangkan untuk penguji, yang hampir setiap orang tidak pernah melihat, mereka jarang dibicarakan. Ayah? Ibu, Luohua baru saja pulih dari keterkejutannya di kursi rodanya ketika dia dengan gembira berkata, itu posisi yang sangat besar yang bahkan memiliki otoritas lebih daripada ketua. Di semua kota pusat Jiangnan, di sisi Aula Jiksian, mereka nomor satu. Petik dua, lebih besar dari ketua, Luohongguo dan Gong Xinlan terkaget. Mereka hanya warga sipil biasa. Meskipun mereka memiliki seorang putra yang seorang pejuang, namun untuk menjadi ketua, kamu harus menjadi seorang dewa perang. Kamu juga membutuhkan banyak koneksi untuk dapat masuk ke tempat ini. Dan putra kami, apakah memiliki otoritas lebih dari angka seperti itu? Luofeng, Luohongguo dan Gong Xinlan memandang ke arah Luofeng. Ya, Luofeng mengangguk. Jet tempur yang aku bawa kali ini, kata Luofeng, harganya lebih dari 100 miliar, dan kamu tidak dapat membelinya hanya dengan uang, untuk membantu orang tuanya memahami dengan jelas tingkat otoritasnya. Saat ini, Luofeng langsung memberi tahu mereka bahwa harga jet tempurnya. Memang, uang tidak cukup untuk mendapatkan jet otomatis tingkat kaisar ini. Lebih dari 100 miliar, Luohongguo dan Gong Xinlan terkejut lagi. Kemudian Luohongguo dan Gong Xinlan, mengungkapkan keinginan mereka yang selalu ingin mencari kerabat mereka. Mereka memiliki begitu banyak kerabat pada waktu itu, sehingga beberapa pasti masih hidup. Namun, tanpa kekuatan yang cukup, mereka tidak punya cara untuk mencari, dan Merkea pun meminta bantuannya kepada Luofeng untuk mencari kerabatnya yang hilang pada saat adanya kerusuhan dahulu kalah di negaranya. Ayah ibu, Luofeng menganggup dengan serius, jangan khawatir, aku akan mencari semua kerabat kita. Ini adalah hal pertama yang akan Luofeng lakukan sebagai penguji, dan sesuatu yang akan dia lakukan untuk orang tuanya. Baiklah guys, Sampai disini alur cerita Swallow Star Season 2 Episode 21, sebelum kita berpisah, mohon untuk subscribe dan like-nya ya, agar subscriber Mimin bisa segera sampai di 1 juta subscribernya, hahaha, oke sampai jumpa kembali di episode selanjutnya, bye-bye. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya,